menangani proyek nah ini tadi yang saya katakan hendaknya lah tenaga kerjanya memang orang yang memang pernah membuat keripik sebelumnya, jadi mereka itu bisa misalnya bisa paham berapa kadar garam dan lain sebagainya memang sudah pernah bagaimana packing yang bagus, bahkan yang sudah pernah berpengalaman, terkadang dia mau dan mampu membuat inovasi di dalam keripik, sehingga lebih menarik perhatian pelanggan, seperti itu jadi kemungkinan untuk lakunya lebih besar daripada si kompetitor, si pesaing intinya disini, bagaimana kita bisa bersaing dengan pesaing bagaimana supaya produk kita ini benar-benar eksis di lapangan nah yang keempat analisa aspek keuangan, nah disini yang dibahas adalah profitabilitas keuangan maksudnya profitabilitas keuangan disini adalah disini kan contohnya keripik itu 3 bungkus 100 NT nah kita juga harus pikirkan dalam 100 NT dalam 3 bungkus keripik 100 NT itu bisa gak kita untung gitu karena kita harus juga membayar tenaga kerja membeli alat-alatnya bahannya plastiknya biaya antarnya jadi kita harus perhitungkan 300 100 NT 3 bungkus dengan 3 bungkus ini apakah kita bisa apakah kita bisa meraup untung bagaimana perhitungannya dengan si pemilik toko berapa harus kita berikan kepada si pemilik toko untuk setiap 1 bungkusnya atau setiap 3 bungkusnya jadi itu semua harus kita perhitungkan secara matang-matang nah itulah dia analisa aspek keuangan jadi sebelum kita mulai usahanya kita harus perhatikan bagaimana biaya dan juga keuntungannya dan juga kita harus perhatikan bagaimana jika kerupuk ini tidak laku kapan expire-nya bagaimana jika rugi bagaimana jika tidak laku expire berarti rugi gitu atau di jalan kena apa kerupuknya peot-peot jadinya tidak ada yang mau beli semuanya ada hancur gitu atau ada yang packingannya tidak bagus akhirnya masuk angin jadi tidak laku jadi kita harus juga perhitungkan yang seperti itu jadi sebelum kita memulai usaha kita harus paham dulu bagaimana ini nanti yang kedepannya seperti itu untuk aspek keuangan ya nah untuk analisa aspek hukum hukum yang berkaitan dengan usaha oke untuk keripik kebetulan itu karena usaha kecil jadi untuk hukum belum ada cuman biasanya ini untuk usaha yang besar ada beberapa pasal yang juga harus terhubung dengan usaha tersebut contohnya misalnya usaha ekspor-import barang itu pasti ada beberapa hukum ya namanya juga ekspor-import barang ketika kita ekspor barang dari Indo ke Taiwan atau dari Taiwan ke Indo kita juga harus melewati biaya cukai jadi harus ini harus ada hukum-hukum yang kita patuhi gitu nah jika kita tidak memenuhi hukum apa konsekuensinya seperti itu jadi ini sangat perlu juga kita ketahui sebelum kita membuka usaha nah yang keenam analisa manfaat proyek bagi perekonomian nasional maksudnya disini adalah dengan usaha tersebut apa sumbangan kita terhadap pembangunan nasional ini lebih ke pajak sebenarnya dan juga lebih ke pengurangan pengangguran jadi jika usaha kebetulan kalau yang tadi saya jelaskan keripik kebetulan kalau kita bikin usaha kecil-kecilan di rumah antar ke toko Indo gitu sepertinya tidak perlu bayar pajak ya untuk ke ini ke pemerintah cuman karena kan hanya beberapa hanya sedikit saja gitu dan juga dikirim ke toko-toko istilahnya nambah uang saku gitu tapi kalau memang kita menggunakan membuatnya di Indonesia dengan ada pabrik dan sebagainya kita perlu yang namanya membayar pajak kepada pemerintah dan juga secara tidak langsung kita berkontribusi mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia seperti itu nah disini pengangguran berkurang berarti kita membantu orang untuk berpenghasilan begitu jadi itulah sumbangsi kita terhadap perekonomian nasional ya dari 6 aspek yang saya jelaskan bagian mana yang belum paham saya kasih waktu 5 menit untuk boleh berpikir sejenak Terima kasih. 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 dan bangunan saja, sekarang di Indo kalau kita tidak bayar, jika kita ingin mengurus SIM baru ataupun KTP baru, itu kita disuruh bayar dulu, baru mereka mau urus, baru kepada desanya mau urus, karena semuanya sudah di cek sekarang itu semuanya sudah online kalau kita belum bayar pajak bumi dan bangunan ketika SIM kita mati misalnya, dan ingin perbarui itu pasti ada link masuk ke program mereka bahwasannya kita belum bayar pajak, nah mereka tidak akan mau urus KTP, ataupun kartu keluarga ataupun surat nikah, ataupun apapun itu jika kita belum bayar pajak harus dibayar dulu ada lagi yang lain? tidak? wah lebih ke pajak sekarang kita ya ada pertanyaan lagi? seputar usaha SKB oke tidak ada ya oke kita lanjut ke bagian berikutnya ada objek dari proyek nah disini proyek yang kita objek dari proyek nah setelah proyeknya dijalankan dengan catatan sebelumnya sudah dianalisa layak atau tidak proyek ini dilaunching diterapkan gitu ya nah bagaimana untuk objek-objeknya begitu nah disini ada beberapa hal jika kita sudah melaksanakan proyek-proyek investasi maka ada beberapa hal yang dapat manfaat gitu loh yang maksudnya kena kena untungnya gitu yang pertama menambah pendapatan nasional gitu jadi industri ataupun proyek jika sudah dijalankan itu bakalan kasih sumbangan lebih ke nasional pembangunan nasional ataupun negara daripada bidang pertanian seperti yang ladang ataupun yang lainnya kenapa? karena industri ini pabrik atau apa segala macam itu banyak sekali sumbangannya buat negara karena setiap karyawan pasti ada potongan PPH-nya potongan penghasilannya tapi itu biasanya bukan kita yang bayar tapi usaha yang bayar saya cerita di Indo ya yang disini saya belum tahu soalnya belum paham yang disini kalau yang di Indo karena saya dulu pernah kerja pajak penghasilan saya dulu perusahaan yang tanggung jadi misalnya seribu karyawan di perusahaan tersebut berarti dia seribu karyawan yang dibayar sama perusahaan pajak penghasilannya nah selain itu negara juga dapat pajak usahanya jadi lebih bernilai apa memberikan pendapatan yang tinggi untuk negara gitu oke jadi karena pendapatan terbesar dari negara kita itu berasal dari pajak sebenarnya oke yang kedua menetapkan stabilitas penerimaan valuta asing dan pendapatan nasional sendiri oke jadi disini ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai stabilitas penerimaan valuta asing dan pendapatan nasional yang pertama diversifikasi ekspor oke jadi kalau yang seperti saya jelaskan tadi jika satu usaha melakukan ekspor dan import barang biasanya harganya itu tergantung kepada dolar gitu ya dolar naik harga naik dolar turun harga turun gitu nah inilah yang dinamakan dia ketidakstabilan harganya sehingga pendapatan nasional kita juga tidak stabil begitu apalagi dia karena kita mau bawa barang ini dia ke pasar internasional seperti itu ya oke tapi ini untuk beberapa komoditi tertentu barang-barang tertentu saja tidak semua menghadapi hal-hal yang seperti ini ada barang-barang tertentu gitu kemudian memproduksi barang-barang substitusi import gitu ya jadi selama ini barang yang kita import ke Indo jika kita bisa cari penggantinya barang substitusi ini maksudnya kan barang pengganti jika kita bisa cari barang penggantinya langkah baiknya kita konsumsi barang penggantinya sehingga kita tidak perlu mengimport barang dari luar negeri dan tidak perlu menghabiskan devisa negara seperti halnya misalnya beras kan kita juga import dari Thailand dari apa gitu ke Indo kalau memang beras kita masih cukup masih bisa ya lebih bagus pakai itu atau memang kurang tetapi kan kita bisa ganti ke yang ada karbohidratnya juga contoh kentang gandum ataupun jagung jika memang itu bisa dimakan oleh beberapa orang sehingga pengimporan beras dari negara lain bisa dikurangi nah itu lebih baik gitu oke untuk mendapatkan stabilitas penerimaan valuta asing dan pendapatan nasional ada pertanyaan kita kasih waktu beberapa menit selamat menikmati selamat menikmati jika ada jangan malu-malu bertanya ya oke tidak ada oke kita lanjut yaitu membuka lapangan kerja baru ya disini jika ada beberapa proyek yang baru dibuka atau yang akan dibuka ini pasti secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah ataupun di luar daerah untuk boleh memasukkan lamaran pekerjaan dan diterima berarti secara tidak langsung mengurangi pengungguran oke yang keempat memanfaatkan bahan baku lokal oke misalnya kita mau buat suatu usaha tapi usahanya ini kita rancang bagaimana supaya bisa memanfaatkan bahan baku yang ada di Indo atau yang ada di daerah Jawa ajal jadi yang tadinya misalnya kita kasih jual ke luar negeri karena kita bisa olah kita punya skill kita punya keterampilan sehingga tidak perlu kita langsung buat aja rancang sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi contoh beras mentah kita jual ke luar negeri paling berapa paling 4 ribu 1 kilo nah kalau kita pintar buat nasi goreng tinggal ditambahkan telur aja bisa jadi 10 ribu atau 8 ribu gitu itu tidak 1 kilo 1 piring 1 kilo berapa piring seperti itu jadi kita bisa bikin uang nilai nilai jualnya lebih tinggi gitu nah kadang di buku ini dibuat pemanfaatan kayu yang di hutan sebelumnya karena kita tidak pandai olah ini kayu kita tinggal ekspor aja tinggal ekspor aja keluar negeri padahal kayu mentah yang seperti itu tanpa diolah dijual berapa paling buat 1 juta 1 pokok tapi karena kita punya keterampilan kita bisa olah kita buat kursi bagus nah kita bisa 1 kursi jual 1 juta ke luar negeri misalnya 1 kayu 1 juta ini 1 kursi 1 juta 1 kayu bisa berapa kursi bisa 3 atau 4 kursi berarti 4 juta jadi bisa lebih banyak gitu ok sampai di day ada yang mau ditanya ok tidak ada yang mau ditanya nah ok ada juga selain daripada manfaat yang boleh dilihat juga ada juga bagaimana pelaksanaannya di suatu negara gitu nah jika suatu usaha itu layak atau tidak layak nah untung atau tidak untung gitu ya itu juga terkadang kita perlu lakukan apa teliti gitu lakukan penelitian gitu nah dan juga jangan terlalu memaksakan pembangunan suatu jenis industri ok jadi untuk membangun satu usaha itu jangan terlalu dipaksakan sekali gitu kita harus teliti dulu bagus-bagus bagaimana apakah bahannya gampang dicari atau tidak gitu apakah bahannya ini ada di Indonesia atau tidak atau apakah harus kita ekspor harus kita import malah menambah biaya gitu jadi selain daripada manfaat kita juga harus teliti bagaimana apa hal-hal yang perlu diperhatikan beberapa kesalahan yang mungkin terjadi jika usaha itu dilanjutkan gitu ya oke kemudian ini ada kaitan dengan manajemen dan ketidakpastian oke pernah dengar poak gak di manajemen poak poak ada yang pernah dengar poak poak selamat menikmati